Halo, gue Kepen Anggara Baru bikin video lagi karena gue kuliah coy Sibuk, sibuk banget, parah banget emang Di video ini gue bakal ngomongin tentang kamar gue Udah lama banget gue pengen bikin, tapi sekarang baru sempet Gue udah tinggal di kamar apartemen ini selama kurang lebih 2 tahun Dan udah banyak banget cerita dan cerita yang gue alami Udah kayak pacaran Karena gue orang yang gak cepet puas, gue selalu ngerombak Dan selalu mengubah susunan yang ada dalam kamar ini Kayak pas awal-awal tinggal disini, kamar gue itu polos banget Kayak anak-anak SD Isinya itu cuma kayak AC, lemari, dan ranjang Dan TV, yang gak pernah gue pake Pokoknya terlalu sepi Nah dari situ gue baru mulai dekor-dekor dikit Dari ganti meja, ganti bangku, ganti pacar Wadaw Sampai beberapa waktu lalu, ya sebenernya udah lama banget sih Yang maklum tugas anak kuliah itu banyak banget Gue coba mintain ranjang dan hasilnya itu bener-bener beda banget Berasa kayak kamar baru lagi Seperti video gue waktu itu, yang pas gue bikin-bikin rak itu Gue dibantuin juga sama temen gue, Fernando Mulai dari pintain ranjang yang gede banget Terima kasih go box Nyapu, ngepel Ya, ini gue bukan mau pindahan Jadi kita mau pindahin ranjangnya Terus diganti sama yang baru Jadi ini malam rakyat gue Kemaren malam rakyat gue tidur sama ranjang ini Sedap Sedap Nanti di... Jadi gue tidur di atas bang bed Habis itu di bawahnya ada sofa Jadi disini luas Harusnya buat main futsalnya ntar Nah pas pindahin ranjang itu kan gue rekam-rekam footage sedikit Terus ranjangnya udah keluar dari kamar Dan gue agak ribet waktu itu Karena gue harus di bawah ngurusin mas-mas go boxnya Dan gue juga harus balik lagi ke atas buat bersihin kamar gue Nah itu gue sempet nyalain kamera dan ngerekam pas di kamar Nah pas gue ke bawah itu gue lupa matiin Terus gue minta tolong sama Nando buat naik ke atas matiin Terus dia juga Ini footage-nya lucu banget Jadi kayak kameranya nyala berapa lama gitu Gue pas di bawah baru inget Terus abis itu Nando naik Terus dia cari-cari kameranya Nah ketemu baru dimatiin Terus sambil menunggu ranjang baru dateng Gue sempet beli karpet dan meja kecil gitu Masang bareng lagi sama si Nando Ya keliatannya memang kecil Tapi sangat ribet Pas dipasang itu kayak memakan waktu yang cukup lama Ya sambil menungguin ranjang baru itu Aktivitas kita kebanyakan di lantai-lantai aja Waktu itu sempet juga si Vilo dan Alvi dateng Dan kita kayak ya aktivitasnya di lantai-lantai aja Dan enaknya adalah kamar berasa jadi luas banget Ya bisa main futsal di sana Bentar lagi ranjang baru gue udah dateng dan Jadi gue memutuskan untuk ganti ranjang bang bed Karena kamar apartemen gue ini sempit dan Space-space di bawah itu bisa digunakan Lebih luas dan bisa dimanfaatin gitu Manfaatin ranjang ya bukan temen Kalau manfaatin temen itu namanya angg Sampai mana kita tadi? Oh nyapu Ngepel Wadaw Kalau dulu pas ranjang gue belum bang bed Itu kayak siapapun yang dateng Karena ranjang gue gede banget Itu kalau gak duduk di lantai Ya duduknya di ranjang itu Jadinya kan berada gimana gitu ya Makanya itulah salah satu alasan Kenapa gue ganti ranjang bang bed Agar space-space di bawah ini bisa dimanfaatkan Dan bisa digunakan untuk hal-hal lain Dan yang paling penting ya Ranjang gue gak didudukin sama orang-orang yang dateng Untuk sebulan-dua bulan pertama Sebenarnya di bawah bang bed ini sofa Di depan gue ini harusnya meja Nah tapi waktu itu Si Rizky sama Michael dari Nerd Reviews Itu dateng buat collab Nah pas kita collab Itu kita baru menyadari sesuatu Kayaknya Mejanya lebih cocok ditaruh di sini Sedangkan sofanya disono Karena kenapa? Ketika gue mau makan Itu kayak buka Gordon Itu langsung silau banget Jadi yaudahlah Abis selesai collab Kita langsung pindahin Menukar posisi Sofa dan meja ini Jadi makanya sekarang Meja itu ada di sini Sofanya di depan Nah kalau kalian nanti nontonin video Hasil collabnya Gue gak tau udah upload atau belum Kalau udah upload Ntar gue taruh linknya di deskripsi di bawah Itu adalah footage terakhir Dengan meja gue yang ada di depan Gordon Sekarang posisinya udah kebalik Ini bukan room tour ya Karena gue gak ngajakin kalian ke kamar gue Cuman ngasih liat aja Gak apa-apa kan ya Gue ngasih liat kamar gue Walaupun isinya gak 400 juta Apalah arti sebuah angka Kalau hidup ini hanya sementara Kesimpulan dari video ini adalah Cinta iles samamu seperti Kesimpulannya adalah Gue ngerasa Kalau kita punya kamar apartemen yang sempit Bang bed ini bisa menjadi solusinya Tapi kayaknya gak sampai di sini aja Karena gue masih mau dekor-dekor dikit Apalagi buat temboknya yang masih sepi Kalau kalian punya saran kalian komen aja di bawah Kira-kira tambah apa nih buat temboknya Bang tambahin masalah bang Wadaw jangan loh Gak serius-serius Kalau kalian punya masukan atau saran Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah Makasih udah nontonin video gue Gak ada giveaway di video kali ini Sekian gue Kevin Anggara Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!